Halo semuanya, kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah soalan di sini Jika suatu hasil pengukuran perat dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 500 gram Maka berapa gram kemungkinan perat dari pengukuran tersebut sebelum dilakukan pengukuran terbaik Nah, untuk pengukuran terbaik sendiri, jika angkanya itu adalah dari angka 1 sampai 4 Itu berarti dibulatkan ke bawah Nah, kalau yang 5 sampai 9 itu berarti dibulatkan ke atas Nah, kemungkinan yang terjadi ini adalah pembulatan terbaik Jadi bisa kita ke atas, bisa ke bawah Nah, karena di sini adalah 500, maka kita coba untuk pembulatannya ke atas Berarti kalau pembulatan ke atas itu ada angka satuannya itu di belakangnya itu ada 5 sampai 9 Misalnya adalah 495 Kemudian 496, 497, 498, dan 499 Nah, angka ini jika kita bulatkan ke atas, maka hasilnya adalah 500 Kemudian kalau kita bulatkan ke bawah, berarti angkanya itu di atas 500 Jadi misalnya adalah 501, 502, 503, 504, dan ini ya, semua ini ya, ada 4 saja Jadi ini kalau kita bulatkan, itu hasilnya adalah 500 Nah, kemungkinan yang terjadi, angkanya adalah angka ini ya Yang 495, 496, 498, sampai 499, atau 501, sampai 504 Nah, itu adalah kemungkinan yang terjadi ketika kita akan membulatkan ke pembulatan yang terbaik Yang mendekati angka 500 gram Jadi, siapannya itu Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk like, komen, share, dan klik tombol subscribe, serta klik tombol loncengnya Terima kasih